Udah? Udah Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli alam amat wa alam amat Salam suatu maghrib untuk teman-teman semuanya Berjumpa lagi di Ngabdur Ramadan Di Kultum Kuliah Tunggu Maghrib Bersama saya, Abdul Arsad Dan juga, Abdillah Riyan Terung Terung Itu suci Karena sekarang sudah ada Bang Jion, jago juga ya Bikin-bikin musik begini ya Maksudnya Ini mah musiknya pun gak dimikin Hah? Diambil Itu tadi yang Yang bumper kita ini Iya ambil Ngambil Beli-beli beli Oh ada ada khusus yang jual-jual bumper gini jual-jual musik jual-jual bumper yang kayak tadi tuh ada itu beli jadi namanya tema Ramadhan banyak ya Islam islamik-islamik nanti tinggal ditambah-tambahin di after effect namanya after effect bukannya bikin animasi ya ya bisa ya bikin animasi ya bisa lah ya bikin-bikin gituan lah Oh ngerti dur ayah juga ngerti pasti ngerti gua musiknya Iya kalau musiknya sehat ngerti masih sih ya elah Hai jalan bisa after effect enggak mengerti mengerti doang ngerti kan belum tentu bisa tapi katanya Bang Leon bersama teman-teman kokom belum ada lagu baru ya ada ini dia lagunya eh belum ya belum ada enak pada judulnya Ramadhan ya Alhamdulillah Ramadhan dan rencananya akan ditayangkan Ramadhan tahun depan hahaha gerakannya pada lama tahun lalu juga ada tayang-tanyang ini udah ke Ramadhan baru baru-baru iya 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 lama gerakannya lama gagal tapi tapi bikin lagunya cepet ah uploadnya upload emang Spotify itu agak lama sama ya Bang ya Hai anjay Oh harus mau kita bisa bikin kayak YouTube gini akun sendiri upload sendiri gitu bisa-bisa-bisa semuanya ya podcast kan bisa-bisa lagu juga bisa ada caranya cuman ada orang yang ngurusin juga kalau mau sendiri ya bisa ikan orang yang ngurusin juga dia sendiri ya iya sih enggak ada alat yang misterius ya baru kita tunggu aja nanti di Spotify Alhamdulillah Ramadhan dari kokomben di tahun depan jangan jangan tahun depan tahun inilah ini udah hari ke-12-12 lo udah pernah buka bersama dos hehehe pernah di Ramadhan tahun lalu Oh ya Ramadhan tahun ini belum tahu belum tahu kenapa Cing Abdel enggak ngajak buka bersama ayo nanti satu kita diatur yang satu studio palapa ya Iya tapi karena gue karena gua siaran dulu jadi agak menjelang isa makannya iya nggak apa-apa tapi kami sudah ngumpul dari sini dulu ah iya gue langsung ke sana ya ntar sediain waktunya lo jangan telat juga bilang aja bilang kalau maghrib enggak iya puasa soalnya buka puasa ini gilbas juga gilba iya iya ntar mamat kita undang-undang juga mamat diundang ya undang aja ntar kalau dia tetap tidak datang memang betul-betul dia di belenggu hehehe 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 ya itu dia ah saya berapa ini eh awas dulu Astaga wih ada asma kelihatan Astaga Astaga kelihatan banget kelihatan banget ini bulan sahabannya ya oke 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 ini hari kedua untuk buka puasa yang ke hari ke-12 ini teman-teman ini kami syuting ah malam nanti tarawai pertama ya ini hari Rabu malam nanti tarawai pertama ya Insyaallah hari sudah pemerintah juga kami kan sama kan belum sih karena nanti nanti malam baru nih Oh nanti baru baru sidang isbatnya ini ya tapi kalau Muhammad ya udah jalan-jalan besok agar ya bahkan eh lebarannya itu 21 dia ya 21 udah jadi kemungkinan kalau kemungkinan ada yang besok pasti ada kemungkinan besok baru puasa eh lusa lusa baru puasa lusa baru hari kalau hari ini tidak terlihat hilal Jumat Jumat berarti puasanya Jumat berarti puasa biasanya kan udah mulai itu ada memes yang hilal ditunggu hilal lagi tidur tuh ya polisi namanya hilal ditungguin lu pantasnya kelihatan tuh dan lucu agar iya lagi tidur aja hilal ya kata 30 sekarang udah 30 Iya siapa tahu Nung anggapnya ini 29 29 sahabat emang ada ya tapi kita ngomongin sekarang gue udah puasa ke-12 hahaha ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya itu yang sering gue apa namanya ya sedikit agak rusik gitu kalau setiap eh awal Ramadhan nama sahabat itu diumumkan kenapa bulan-bulan yang lain enggak Iya betul gitu kenapa idulah ada kita selalu bareng kenapa satu muharapnya baru Iya itu kenapa kau bisa kenapa hanya satu Ramadhan dan satu syawal yang berbeda Iya maksudnya kalau satu-satu Ramadhan satu-satu sahabat berbeda kan ada implikasi ke Iya seseorang ya iya pasti gitu pasti ada tapi ternyata puasa arafahnya kita bareng 10 Zulijjahnya sebarang isro miras bareng maulid nabi bareng semuanya bareng yang lain mungkin karena yang lain enggak ada budget buat buang isbat ya ya eh budget gede loh Maksudnya menempatkan orang-orang di titik-titik iya bajanya gede kan artinya kalau setiap hari besar-hari besar Islam itu ada sidang isbatnya tekor kementerian Iya bener ya paling enggak awal dan akhir bulan harusnya kan ini udah berubah tanggal satu atau belum gitu kan atau mungkin sekali atau sebulan sekali ada lewat Zoom gitu mungkin mungkin tidak diliput media mungkin mungkin juga ya kita tidak tahu sih tapi emang jadi pertanyaan kenapa yang berbeda hanya ramadhan dan sawal gitu ya TV kita mati oh dan kemarin itu kita sudah bahas itu sudah terakhir Tufail 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 bin Amr saya kok ingatnya Tufail Al-Ghifarid Tufail Al-Ghifarid ada youtuber ya penyanyi ya penyanyi kayaknya orang anak-anak metal gitu tapi hijrah tapi hijrah ya Nah sekarang kita sudah memulai mau masuk-masuk fase-fase Madinah ini tapi sebelum itu ada kejadian-kejadian yang apa ya bagian dari cobaan untuk Rasulullah salam setelah bagaimana orang kafir di Mekah selalu mengganggu beliau dan segala-segala macam ada masuk tahun kesedihan lainnya ya 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 dikenal yang tahun kesedihan ya tahun kesedihan dimana istri beliau Sayyidah Khadijah radiallahu anha meninggal dunia kemudian paman beliau Abu Talib juga meninggal dunia sebelum ini kakek beliau kan tapi kakek beliau tuh meninggal jauh sebelum beliau jadi Nabi ya iya oh Abdul Muttalib Abdul Muttalib kayaknya masih masih kecil deh kan semuanya kakek kakeknya meninggal baru ke dirawat ke dirawat pamannya akhirnya Oh ya betul iya 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 nah ini tahun kesedihan meninggal dua orang yang menjadi selama ini tempat bernaungnya Rasulullah salam lah selain bernaung juga kayaknya dua sosok ini jadi backingan iya backingan yang kuat kayak ya misalnya Khadijah itu backingan dari segi apa namanya harta orang kaya ya kalau Abu Talib dari segi orang-orang yang ganggu nggak ada yang berani sampai apa namanya langsung berkonfantri si Rasul ya karena dia ponakannya Abu Talib ya dan apamannya Nabi ini terpandang lah orang segan lah betul orang segan walaupun tidak kita tidak tahu kisahnya yang tidak 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 ada buat tidak ada tapi kita tidak tahu apakah sangar apakah sejago Hamzah gitu atau apa gitu tapi memang orang segar aja gitu betul waktu saya habis meninggalkan tuh banyak kisah-kisah yang kayaknya membully Rasulnya udah ke fisik berani iya sudah berani sentit pokok sampai ada yang ah apapunnya Nabi itu meninggal besoknya Nabi lagi soal langsung ditaburin-taburin tanah di kepala ya macem udah ngerasa nggak ada backingannya ya iya merasa bahwa udah nggak ada yang ngebela lu nih nah langsung di disakitinya bener-bener gitu ya 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 Abu Talib meninggal juga banyak meninggalkan perdebatan ya sama ya apakah udah Islam apakah belum gitu bagaimana walau alam ya tapi memang pada saat beliau sakit itu Abu Talib sakit itu pemuka-pemuka Qurais ini datang bujuk-bujuk dia itu Utbah, Utbah bin Rabia, Sayyibah bin Rabia, Umayya bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Sufyan, Mereka semua rata-rata datang kemudian ngomongi kamu apa bujuklah konaanmu itu biar menghentikan sekarang soalnya sudah ada Hamzah sudah masuk Islam Umar bin Hatab sudah masuk Islam banyak orang udah masuk Islam dan meninggalkan nenek moyang kita ini agama nenek moyang segala macem lalu akhirnya betul-betul oh ya sudah coba kita bujuk saya bujuk akhirnya dipanggillah Rasulullah salam al-salam salam datang kemudian sudah banyak orang kapir Quraisyye disitu ke mereka bilang eh Muhammad ayo silahkan kamu minta apa aja dan kami kasih nanti kami juga biar ada jadi kami juga minta sesuatu kepada kamu menkamu juga harus rumuti gitu adiluego還as roh Stonehobo leh Hai ah Oke dimulai dari permintaan modul deh apa gitu kata orang kafir Quraisyye Okay saya cuma minta mudah banget saya cuma minta satu kalimat aja kalian ucapkan satu kalimat aja gitu kemudian Abu Jahal dengan ininya kayak, wih, jangan kan satu kalimat 10 kalimat kamu minta kami kasih, kalau cuma kalimat doang kalau Rasulullah SAW bilang ya sudah, kalau gitu ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah langsung gak mau orang itunya yang yang dia kepengen ini langsung gak mau dia jadi alasannya dia itu ada di Al-Quran juga jadi dia bilang kayak kamu mau bikin Tuhan-Tuhan ini jadi satu doang jadi dia tuh gak mau, karena merasa kok Tuhan jadi satu sih aneh deh, karena mereka saat itu tradisinya itu aneh banyak iya, setiap berhala tuh kayaknya ada spesifikasinya iya, 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 kayak dewa-dewa ya iya, jadi kayak lata tuh apa lata tuh yang ayam-ayam gitu ujah yang bebek-bebek gitu atau pokoknya si patung-patung ini kayaknya mereka mengkultuskan sesuatu jadi kayak misalkan untuk rejeki rejeki, mungkin mereka ke lata iya, atau dewa-dewa perang ya kayak gitu-gitu untuk menang perang jadi kayak, oh iya kayak mitologi Yunani ya dewa Ares dewa Ares dewa perang iya Athena, Athena tuh dewa cinta ya apa sih? Athena cupid, cupid yang itu cupid cupid Athena itu nama kota dewa Atena dewa Atena ada iya, Athena tuh kan di parabola bukan Atena Atena itu yang diselamatkan sensei ya itu loh apa sih Atena oh ada buba ada mana jadi mereka ini macam-macam bahkan setiap Bani setiap sukunya itu punya punya pasukan sendiri seman-seman sendiri seman sendiri jadi dari mereka merasa bangga dengan itu saya tidak tahu ya maksudnya membayangkan mungkin mungkin seandainya kayak kayak posisinya Abu Jahal mereka itu itu kan posisinya mereka yang menjaga itu kan menjaga nilai-nilai itu segala macam lalu ada hal baru datang yang mana kalau itu dihapus yang meminta itu semua dihapus dia ngerasa kayak mungkin kayak egonya kesentuh gitu iya, betul kayaknya hampir di semua ini deh semua semua segi kehidupan deh kalau ada status quo yang ter terusik pasti ada perlawanan dulu nggak tiba-tiba nerima gitu walaupun datang kebenaran ya kalau emang udah selalu terbiasa lama gitu pasti ada perlawanan gitu iya, iya yang utbah itu masuk islam ya sih akhirnya, nggak ya utbah dan sahibah nggak kayaknya nggak ya semalam gue denger itu apa namanya utbah bin rabiah nggak tahu tapi ada panglima perang yang namanya utbah ada apa, salah gue denger ya harus ada bukan utbah bang ut utbah utbah bin rabiah ini mas pesenannya sebelum saya makan halal kan nih ya halal dong itu ngeliat logonya ya kalau halalin anak bapak boleh nah itu yang susah yang gampang turus sertifikat halal di BPJPH BPJPH iya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Oktober 2024 kalau produk makanan minuman jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal siap-siap aja kena sanksi segera sertifikasi halal halal itu baik halal itu sehat oh mungkin ada utbah utbah lainnya mungkin utbah lain kali iya 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 ya gua baru dengar itu jamannya Khalifa Umar kalau gak salah satu kota tuh masuk masuk Islam jadi kalau dulu ternyata tradisinya tuh kalau muslim mau invasi untuk mengislamkan sebuah ini gak langsung ujuk-ujuk menginvasi dia jadi ada siarnya dulu ya surat menyurang siar taruh apa namanya ulama disitu masukin disitu dulu untuk beberapa lama gitu, untuk beberapa lama baru setelah itu kalau gak ini baru di, apa namanya diserang, kayak gitu nah ada satu waktu yang langsung nyerang, gak pake gak pake siar dulu, gitu nah khalifahnya tau kalau gak salah pada saat khalifah Umar dia meranjut padahal udah diduduki itu udah diduduki suruh keluar lagi dulu semua tentangnya keluar dulu masukin ulama-ulamanya dulu diulang dur tapi akhirnya karena itu si satu kotanya itu jadi masuk islam saking terpukau gitu sama sama apa striknya halifah itu lo boleh tapi kalau salah caranya gak boleh gitu ininya bener nih tujuannya bener tapi caranya salah ya gak bisa gitu ya kayak apa ya tujuan itu tidak menghalalkan cara dur gitu kita punya tujuan bagus nih cuman caranya tuh gak bagus ya gak bisa lo mau sedekah uangnya uang korupsi gitu ya gak bisa gak bisa gak bisa lo mau pergi haji uangnya uang dipu-nipu ya ya gak bisa juga ibarat kayak kita wudhu aja ada syarat airnya yang harus apa gitu iya gak asal cairan wudhu wudhu pakai alkohol ya kebakar kan ada air suci dan mensucikan iya nah itu yang bisa dipakai buat wudhu iya itu ada yang kalau di bejana dia harus berapa berapa satu kula kalau masalah namanya iya biar ukurannya kalau air mengalir kan bebas bebas tapi kalau air di bejana itu seperti apa harus ada ukurannya volumenya itu harus ada iya dan tidak boleh berkurang oh gitu ya kalau udah berkurang ya kurang ini ya itu gak gak apa udah tidak masuk ke air suci dan mensucikan lagi gitu jadi minimal segitu gitu jadi harus ada yang lebih makanya tuh ya kalau di kampung-kampung air itu mengalir walaupun di cuman dikendi terus ditaruh keran jadi mengalir gitu mengalir iya ya gitu-gitulah gitu-gitu dah gitu ya nah kemudian eh 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 kisah paman abin ya ini eh abu tolip ini ayah dari saydina alim abu tolip dan saydina jafar bin abu tolip abu tolip yang kemarin hijrah ke habasyah dan pesan-pesannya harus pesan-pesannya tentang menepati janji enggak telat jangan suka telat atau segala macam iya karena itu salah satu kritik yang disampaikan kepada siapa sih untuk menggabarkan kaum oh kaum najas raja-raja ada apa disana ada apa disana enggak kami dulu itu jahiliyah kami itu suka mengganggu tetangga tidak menepati janji suka terlama itu ya mana makanya gue wa abdur semalam ingat ya pesan jafar abu tolip saya bilang jawab insyaallah sekarang gitu rasulullah salam tuh pernah waktu ditanyain ini waktu ditanyakan jadi ceritanya orang-orang di mekah kafir kurais di mekah ini merasa bahwa karena penyair-penyairnya mereka tahu kalau ini ini bukan buatan manusia bukan buatan manusia ini kita enggak bisa lawan pakai cerita-cerita dongeng-dongeng kita enggak bisa gitu akhirnya beberapa orang mengusulkan untuk cobalah kalian ke Yastrib sana belum Madinah ketemu itu Rabi-Rabi Yahudi itu karena mereka itu punya kitab juga Taurat juga coba pelajari dari sana tanyakan soal ini ada tuh beberapa utusan yang kesana akhirnya tanya ke Rabi-Rabi Yahudi ini itu di tempat kami itu ada orang aku nabi gini-gini terus kata Rabi-Rabi Yahudi coba tanyakan dia soal tiga hal kalau dia bisa jawab pokoknya jawabannya apa ntar coba coba ini kesini saya bisa pastikan dia itu nabi atau bukan karena mereka tanyakanlah eh pertiga pertanyaan itu adalah apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi yang kedua apa itu ruh kemudian yang ketiga apa gitu ya pokoknya ada tiga pertanyaan gitu nah kemudian datanglah ke Mekah tanya ke Rasulullah terus Rasulullah bilang gini besok saya akan jawab Rasulullah mungkin lupa ngomong Insya Allah gak bisa jawab gak ada wahyu turun sampai belasan hari gitu ya turun jadi Rasulullah jadi orang-orang Mekah tuh sudah sudah olok-olok sudah ini kayak hmm liat tuh dia gak bisa jawab segala segala macam lalu kemudian turunlah surat Al-Kahfi itu untuk menjawab untuk menjawab tiga pertanyaan itu salah satunya juga disitu di surat Al-Kahfi itu kalau kita baca ayat 11-12 gitu itu ada kalau engkau ingin menjadikan sesuatu katakanlah insya Allah ya juga di surat Al-Kahfi jadi itu semua itu ada juga tuh Insya Allah Nabi Sulaiman juga coba gue denger juga sih ya dari dari YouTube-YouTube Nabi Sulaiman kan istrinya banyak tuh coba liat ini deh takut salah lah gue deh Nabi Sulaiman itu salah satunya ratu itu iya eh ratus ratu Balkis itu ratu sahabat itu iya Nabi Saba Nabi Saba ratu Balkis itu kan seratus siapa punya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman 100 istri gitu nanti juga lupa mengucapkan insya Allah tuh waktu dibilang malam ini gue akan meniduri seratus istrinya yang akan semua akan jadi apa apanya akan hamil supaya ada anak turunan tapi gak ada yang jadi katanya karena lupa mengucapkan insya Allah insya Allah akan jadi banyak ya yang yang kayaknya sepele ya sebutan-sebutan itu cuman seperti yang menafikan kekuasaan Allah gitu ya ya seolah-olah kayak kita bisa memastikan segala hal padahal segala sesuatunya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin tapi ke sini-sini insya Allah dijadikan tamen nah itu dia nah tapi kalau saya itu ketika saya mengatakan insya Allah jadi saya mengatakan insya Allah itu bukan berarti saya biar tidak menempat tidak itu dalam hati saya itu saya janji itu tapi saya tidak tahu kekuatan kemampuan saya apakah bisa terlaksana atau tidak tapi insya Allah gitu insya Allah makanya saya bilang jam 8 ya insya Allah itu tandanya saya berazamkan diri untuk jam 8 tuh saya mandi 7.23 terus jam jam 8an ya jam 8an nah ini udah mulai kemampuan-mampuan ini untuk ada toleransi sampai jam 8.59 emang udah udah kemampuan-mampuan ini terus sarapan karena sudah dimasakin saya sarapan habis itu saya jalan lah nah jalan kemudian sampai sini 8.59 betul ya iya ya saya belum jam 9 kok saya nyampe sini belum jam 9 masih jam 8 iya kayaknya 8.58 tadi memang angkat cantik tapi ada juga tuh yang tiga pertanyaan ke Khalifah Umar kalau gak salah ya Khalifah Umar bilang nanti loh saya tanyain ke Ali jadi memang dari dulu saat Khalifah Umar jadi Khalifah Ali itu sumber ilmu sumber orang nanya sumber orang nanya betul iya karena ketika Khalifah Umar ini Sayyidina Abu Bakar sudah tidak ada iya dan orang yang maksudnya bertanya ke Sayyidah Aisyah ada gak masih ada gak ya waktu itu masih dong bertanya ke Sayyidah Aisyah maksudnya kayak cowok kecewek ada batas-batasan kan jadi paling enak memang ke Serin Ali bisa ketemu langsung bisa ketawa-ketawa bisa ini bisa ini bisa ngobrol langsung gitu iya sama itu si orang orang itu juga bilang kalau lu bener Amirul Umuminin jawab pertanyaan ini tiga gitu tapi dia bentar saya tanyakan ke Ali karena Ali yakin Khalifah Umar Ali pasti tahu jawabannya gitu emang pinter banget dia ya dari 10 tahun dari beliau umur 10 tahun bareng sama Nabi terus-terus-terus sampai jadi salah satu panglimanya juga ini sampai itu itu Sayyidina Ali Nabi Talib nah itu ayahnya beliau itu namanya Abu Talib itu simpang siur jadi ada yang mengatakan bahwa ketika sudah meni ayah sudah meninggal ketika Sakratul Mautnya itu pamannya yang lain Abbas Abdul Muttalib itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW kan setelah si pemuka-pemuka Kuraiz tadi bilang kayak enggak enggak mau kami enggak mau kayak gitu itu mereka pergilah mereka pergi kemudian Abu Talib bilang kayak bilang ke Rasulullah SAW padahal itu kalimat yang mudah sekali ya gitu itu bukan tawaran yang sulit Rasulullah SAW senanglah mendengar Abu Talib mengatakan ini artinya kalau mudah insya Allah mau nih paman saya gitu akhirnya dibilang ayo ini tapi pertimbangannya Abu Talib tidak tidak mau langsung mengucapkan karena beliau itu takut kalau dia diketahui meninggalkan agama nenek moyang sepeninggalnya dia anak keturunannya akan disisak-siksa sama si temen-temennya dia yang kapur Kuraiz ini gitu ditambah lagi dengan kayak pertimbangannya dia dengan olok-olokan orang bahwa ih si Abu Talib takut mati itu makanya tiba-tiba apa sahadat gitu nah tapi kemudian paman pamannya Rasulullah yang lain abas itu disitu ada disitu seketika melihat mulutnya Abu Talib itu komat kamit komat kamit gitu kemudian dia mengatakan berasal bahwa ya Rasulullah itu ini barusan Abu Talib sudah mengucapkan kalimat syarat itu tapi Rasulullah bilang eh saya gak dengar tapi Rasulullah gak dengar nah walau alam nih jadinya apakah kayaknya memang harus dengar kayak itu kan berbeda sih cuman berbeda kisahnya tapi mungkin ada sakut pautnya yang lagi perang yang udah tinggal ditebas nih sama salah-salah orang sahabat oh iya kemudian dia ngucapin sahadat tetap ditebas tetap ditebas kemudian dimarahi sama Rasulullah kenapa ini ditebas juga dia udah sudah islam sudah islam ya dia pura-pura dia bilang gitu tapi kata nabi yang penting kita dengar dia itu dalam sisi siapa kita bisa menghakimi niat orang ya Rasulullah salam marah karena sahabat itu berpendapat bahwa dia cuman pura-pura ya Rasulullah nanti musuh-musuh yang lain akan meniru ini jadi kalau sudah kalah tiba-tiba syahadat biar tidak dibunuh dan segala macam tapi kemudian Rasulullah salam bilang yang memang kita nilai itu yang ucap yang bisa kita lihat dalam hatinya orang kan kita ceketau entah dia pura-pura ataukah betul-betul dia beriman atau apa kita tidak tahu tapi yang kita bisa kita nilai adalah yang dari tampilannya betul-betul memang penting berarti tampilan juga penting ya penting 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 yang penting dalam gua kayak begini gak bisa juga kalau kelakuan lu juga gak menunjukkan dalam lu gitu ya iya karena untuk menjaga bahkan ada yang kayak gini kayak ustaz saya dulu di kampus di Muhammadiyah Malang itu suatu hari saya melihat jadi beliau ini saya tahu istrinya beliau apa saya tahu suatu hari tidak sengaja saya bertemu di jalan beliau membonceng orang lain cewek yang lain gitu lah ya tapi saya tidak mau berpikir iya jadi saya saya diam aja dia langsung berhenti samperin saya kemudian ngomong bahwa apa oh bukan ketemu ketemu beberapa jam kemudian ketemu lagi di masjid kemudian beliau ngomong sama sabur tadi itu itu adik saya baru baru datang apa dari rumah itu saya baru jemput dari terminal mau antar ke rumah oh iya ya saya ngomong ini aja maksudnya biar saling menjaga saya takutnya gara-gara kejadian itu kamu jadi berpersangka buruk nanti dosanya di kamu gitu jadi maksudnya menjelaskan apa yang bukan berarti kayak terserah gue ngomong ini kalau orang lain mikir kayak gitu ya terserah itu enggak kita tuh punya tanggung jawab untuk menjelaskan supaya orang tidak sehuzur biar orang lain tidak berdosa karena kita gitu ada sampai yang ke tahap itu sampai memikirkan dosa orang lain gitu jangan sampai orang lain dosa karena karena saya nih sampai segitunya nah menjaga kata hatiannya itu sampai sampai yang itu juga tadi yang menilai hati orang menilai hati orang jangan sampai kita menilai kan sering tuh di twitter ya kayaknya bisa banyak banget orang yang bisa nilai oh maksudnya ini kan ini kan gitu kalau udah titwar-titwar lucu-lucu gitu ya saling menilai menilai hati orang gitu bener-bener menilai bukan dari tulisannya dia mencoba menilai maksud dari kenapa dia nulis ini gitu sering banget ya tapi gue juga kadang-kadang gitu sih ah ini palingan maksudnya ini gitu iya memang tidak terpergiri kita pasti manusia pasti akan berpikir ya paling begini tapi itulah apapun itu kita bisa nilai dari lahiriahnya batiniahnya tidak bisa bakar hakim pun tidak bisa menghakimi batinnya terdakwa gak bisa makanya di persidangan yang terucap dan terbukti di persidangan iya apapun itu gitu walaupun itu bukan kebenaran ya tapi terbukti di persidangan bahwa ini terjadi gitu dengan saksi dua orang misalnya ada yang bilang gue kemarin nyebrang dengan segala konspirasi bisa bikin di pengadilan meyakinkan hakim bahwa gue emang nyebrang ada saksi dua orang nyebrang ada ini nah yaudah itu yang diputusin betul hakim gak bisa menghakimi yang kayak saya nyebrang tapi dalam hati saya itu saya pengen naik perahu gak bisa naik perahunya gak bisa karena kejadian lu lagi di jalan gitu-gitu tidak hati yang gak bisa dihakimi ya begitu sudah lama ya ini ya 30 lucing lama sekali baik teman-teman selamat berbuka puasa semuanya semoga puasa kita hari ke-12 ini lancar mendapatkan pahala yang maksimal 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 senggol dong ada maksimal minimal senggol dong emang ada saya gak tahu orang-orang lagi pada rame mah gitu-gitu dari motor jadi dia modif motor maksimal minimal senggol dong gitu-gitu apalah gitu gak ngerti saya nah teman-teman selamat berbuka puasa jangan lupa buka dan sahur dengan yang halal karena nanti sejak oktober 2024 itu semua produk makanan minuman jasa penyembelian dan hasil sembelian harus sudah bersertifikasi halal ya dan buat lo yang mungkin punya usaha makanan minuman usaha-usaha hasil sembelian jangan lupa untuk daftarin produk-produknya gampang daftarnya silahkan di aplikasi pusaka disitu ada fitur untuk daftar atau melalui ptsp.halal.go.id betul sekali karena ada sertifikasi halal gratis sehati tahun 2023 untuk pelaku-pelaku MKM dengan skema yang memudahkan kita semua yaitu self-declare ada kuotanya 1 juta sertifikat gratis gratis sampai tahun 2023 akhir tahun 2023 ini teman-teman ya semuanya itu jadi self-declare teman-teman bisa langsung melaporkan sendiri dan segala macam segala macam kemudian akan dibantu dan info lebih lengkapnya itu bisa cek di instagramnya at halal.indonesia disitu lengkap sekali semua persyaratan semua cara-caranya semuanya ada disitu silahkan langsung dibaca dan itulah lebih kurangnya kami mohon maaf kalau ada yang benar itu semuanya dari Allah SWT kalau ada yang salah itu tentulah perbuatan dari individu-individu seperti nama Abdul Arsyad Abdul Ahriya dan juga Mamat Al-Katiri ya gitu-gitu salam terbuka puasa teman-teman semuanya kami pamit dari kultum ini kuliah tunggu maghrib saya Abdul Arsyad saya Abdul Arsyad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu maghrib salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.